Kamu potong gaji atau apa enggak? Enggak, alhamdulillah, masalahnya cuman Gaji mah udah cair? Ya belum Kan udah tanggal 25 Kan biasa tanggal 25 Iya kata saya itu pas Kajian-kajian celakaan itu dia tutup gaji Aduh, jadi gini kak Ini udah kelewat berarti? Jadi kak gini kak, dia yang jadi pikiran Karena kan biasa gajian tanggal Saya jelasin nih, kalau dia grogi kalau ngejelasinnya Jadi biasa dia gajian kan tanggal 25 Kita tahu semua ya Kalau mau camping itu kalau udah tanggal Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video siang hari ini Saya mau ngejenguk mas Ari channel ya Karena kemarin itu dia habis kena musibah Jadi mobilnya itu ditabrak sama orang Dia lagi berhenti katanya Dia ngirim videonya sedikit sih Katanya berhenti Terus ada orang Saudi, anak muda Megang HP mungkin Terus mobilnya kenceng, jadi dia ketubru Nah sekarang saya udah ada di depan rumahnya Jadi mau saya interogasi Jadi seperti apa Kronologi kejadiannya ya Pokoknya ikutin terus videonya Sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan selalu punya sekali lagi Saya doakan Mudah-mudahan kalian ada dalam Di panjang kali berjalan Dimudah khasinya bisa menjalankan Di badan beradaan haji Amin Panasnya diudah nyengah teman-teman Di kota Jidah Nah, perlu diangkat Ayo keluar Bisa di depan Nah Oh, tapi kalau didengar dari suara Cerah ya Suaranya Nah ini mobil anak majikannya Coba Mersi Ditaruh di luar Masya Allah Disini tuh ya Bener-bener aman Kalau untuk kendaraan itu Soalnya disini gak ada Pembelinya Gak ada penada sih Jadi Kalau maling mobil disini Percuma Dipretelin juga gak laku Dijual begini juga Gak ada yang beli Siapa yang ngobeli Makanya aman Tuh Malah rawanan Sepedah Sepedah ditaruh aja di luar Hilang Diambil semua orang Buat pake Nah, coba Lihat badannya Luka Patah Apa gimana ya Coba Kita saksikan Tapi belum Nongho Orang yang Kena musibah Katanya kena musibah Ini Mau saya ajak Makan-makan Panasnya Udah bener-bener Teman-teman Nah, ini di daerah Alsate Empat Emang kalau golongan Alsate Mulai dari Alsate Satu Sampai Tujuh Itu bener-bener Disini Orang-orang Kaya Coba lihat Rumah sampai Berderet Seperti ini Rumah pilah Semua Dan juga Disini Harga tanahnya Udah beda Udah Miliaran Harga tanah Disini Karena dekat Dengan laut Jadi disini Kalau Posisinya Dekat Dengan laut Dengan pantai Itu mahal Mungkin Di kita juga Sama Cuman Saya aja Nggak tahu Soal Harga tanah Di kita Karena Saya orang Desa Jadi Nggak tahu Harga tanah Di kota Di pantai Nggak tahu Harga tanahnya Berapa per meter Mungkin Kalau di Jakarta Udah Jutaan Ya Coba Itu sehat Fotonya Keciloko Malah Lihat penampilannya Malah Keren Hampir Ke rumah sakit Ya Kalau ke rumah sakit Saya kan Banyak konten Terus Aman Cuman Kantong doang Yang krisis Karena Untuk Membetulkan Mobil Sekarang Saya ajak Makan Nyamper Kang Rija Nanti aja Ceritanya Di restoran Sambil duduk Karena Di luar Panas Nah Ini Kang Rijal Kayaknya Nah oke Teman-teman Jadi nanti Dilanjut Di restoran Kalau udah Nyampe Karena di luar Sekarang Panas Cuacanya Mau ngobrol Sambil Di restoran Sambil duduk Manis Oke Nah Teman-teman Jadi sekarang Saya sudah Di depan Mobilnya Mas Ari Yang waktu Kemarin Ketubruk Jadi lampu Belakangnya Doang Nah ini Ke atas Mulus Ke atasnya Nah ini Pas lampunya Doang Pengoknya Itu Tuh Samping Ban Agak Penyok Sedikit Nah tapi Yang paling Parah Ini dari Belakang Tuh Lampunya Sebelah Tapi Cuman Sebelah Kiri Doang Sebelah Kanan Enggak Atas Juga Enggak Masya Allah Masya Allah Untung Dia Lagi Nggak Sebelah Sini Apa Duduknya Katanya Dia itu Lagi Ngebetulin Apa Di belakang Katanya Ada Suara Yang Bunyi Mungkin Sebelah Kanan Adanya Soalnya Ini Yang ketubruknya Lampu Sebelah Kiri Jadi Seperti Ini Kerusakannya Seperti Ini Teman-teman Bumper Sama Pintu Belakang Sama Lampu Masya Allah Seperti Ini Lampunya Lumayan Mungkin Sekitar Seribuan Habis Kalau Enggak Lebih Sedikit Sekarang Saya Sudah Kumpul Ada Kang Rijal Jadi Sekarang Mau Introgasi Mas Arinya Sambil Makan Sandwich Herpy Mudah-mudahan Buka Di depan Nah Ini Salah Satu Kapal Yang Terdampar Di pinggir Jalan Serah Ya Teman-teman Masya Allah Cantik Banget Ya Nah Ini Maksudnya Laut Tuh Ombak Air Ceritanya Iya Tuh Lihat Kesini Masya Allah Indah Banget Ini Semangka Sepotong Disini Ketinggalan Ini Ini Cuman Gak Pakai Es Panas Semangka Separuh Masya Allah Itu Bentuknya Apa Kalau Kata Kata Indah Banget Tuh Teman-teman Ini Jambu Semangka Ini Daun Anggur Ya Mungkin Ceritanya Daun Semangka Keren Banget Pokoknya Kebanyakannya Jambu Yuk Ini Berang Siang Tutup Tutup Mau Bisa Aduh Gatuh Teman-teman Tutup Hah Ayo Nyeri yang lain Tutup Nyeri yang lain Oke Sekarang Saya mau Nyeri yang lain Teman-teman Jadi Akhirnya Saya putuskan Sama Teman-teman Mau Mau Nah ini Kalau mesen Ini Apa namanya Mikrofon Eh Jangan Jadi Diputuskan Mau makan Ini Sambil Ngobrol Ya Pokoknya Ini mah Acara Orang-orang Reset Madu Panas ya Teman-teman Sekarang Udah berapa Kan 36 Derajat Sinsius 41 41 Oh Kalau Mac Di 24 Jam Sampai Dingin Masya Allah Sampai Segarnya Minta Ampun Ini Udah Enak Banget Oh Ada Kenapa Hah Dua Sandwich Burger Nah Oke Teman-teman Jadi Sekarang Saya Sudah Duduk Nah Ini Sama Orang Yang Punya Musibah Sudah Ada Di Samping Saya Jadi Biar Otaknya Cerah Cerdas Jawabnya Saya Kasih Makan McDonald Soalnya Kalau Dikasih Makan Apa Namanya Sayuran Itu Nggak Makan Cabai Kalau Masih Makan Cabai Saya Kasi Sayuran Kayak Kambing Jadi Sekarang Maunya Mek Nawar Mentang Mentang Di Interogasi Nawar Pengen Mek Ceritanya Gimana Coba Klarifikasi Sekarang Sudah Sampai Kemana Asuransi Sudah Selesai Atau Belum Ceritanya Singkat Jangan Jangan Tunggak Tenggak Tenggak Kesana Ngapain Kayak Pelayan Ceritanya Tinggal Sedikit Lagi Kemarin Gagal Katanya Pihak Asuransi Surat Surat Kumpulin Kurang Mururnya Dari Mururnya Itu Polisi Walantas Murur Itu Murur Nah Akhirnya Udah Pulang Lagi Pulang Lagi Itu Kamu Bisa Ketabrak Kemarin Dimana Lagi Lampun Apalagi Apa Kamu Lagi Berhenti Lagi Membetulin Yang Apa Serep Di belakang Suara Suara Apa Berhenti Agat Tengah Di Pinggir Itu Posisi Saya Salah Si Saya Saya 25 Itu 25 Itu Karena Parkir Salah Apa 25 Persen Kesalahan Kamu Oh Jadi Kesalahan Kamu Itu Sedikit Tidak Banyak Cuma 25 Persen Berarti 75 Persen Benarnya Tapi Kan Tetap Masih Banyak Benarnya Pasti Dapat Asuransi Saya 25 Yang 75 Iya Maksud Saya Kesitu Jadi Kamu Tetap Dapat Asuransi Karena Kamu Lebih Banyak Benarnya Dibanding Salahnya Terkecuali 50 50 Nus Itu Baru Tidak Bisa Tidak Dapat Asuransi Karena Kamu Nus Salah Nus Benar Tapi Kalau 75 Persen Kamu Nuk Apa Benar Itu Kamu Masih Dapat Jadi Tidak 100 Persen Benar Kamu Itu Masih Tetap Ada Kesalahannya Karena Ada Di Agak Tengah Berhentinya Terus Sekarang Sekarang Ya Majikan Respon Majikan Gimana Ya Gitu Majikan Gak Mau Repot Gitu Saking Saking Capenya Dia Ngurus Kemarin Itu Marah 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 Gimana Marah Marah Emosi Apa Gimana Emosi Karena Dia Cape Ngurus Ngurus Itu Ya Emang Kalau Apa Namanya Kalau Ngurus Asuransi Gak Cukup Sekali Jadi Banyak Harus Kesini Harus Waraga Dari Kepolisian Dari Waraga Pihak Apa Namanya Cek Bodi Kalau Di Kita Cek Bodi Apa Sama Ya Pahas Iya Semacam Pahas Jadi Dipoto Semua Mobil Sudah Dipoto Semua Bukan Pahas Dikit Kalau Bodi Pokoknya Jadi Kan Kita Mobil Dibawa Ketempat Asuransi Ketempat Cek Bodi Ini Nah Dari Najam Itu Baru Dapet Kemarin Sore Nah Itu Yang Penting Dari Najam Kan Dibawa Kantor Polisi Nanti Stempel Semua Waraga Keluar Baru Asuransi Itu Keluar Itu Ya Mungkin Mara Juga Karena Cape Aja Bukan Karena Cape Mungkin Mau Dipulangin Kasian Mungkin Jadi Gak Bisa Camping Sekarang Jadi Teman Teman Mas Ari Itu Punya Kita Bukan Ya Nanti Dianterin Itu Penge Mange Siapa Bukan Itu Temannya Nanti Jadi Teman Teman Kronologi Mas Ari Itu Berhenti Cuman Agak Tengah Jadi Masih Ada Kesalahan Cuman Kata Pihak Berwajib Berwajib Bukan Kepolisian Bukan Apa Ya Khusus Ngurus Untuk Tabrakan Di Sini Ada Ya Kalau Kita Ada Ada Asuransi Semacam Kain Ajam Itu Bukan Asuransi Kalau Asuransi Jelas Ada Maksudnya Asuransi Maksudnya Disini Khususus Kalau Kita Ditabrak Pokoknya Kena Tabrakan Tau Apa Musibah Jadi Yang Datang Itu Bukan Kepolisian Malahan Polisi Juga Cuek Itu Ada Khusus Dibilang Najam Ya Disini Jadi Asuransi Itu Jadi Pokoknya Kalau Udah Dateng Itu Mau Salah Mau Bener Kita Itu Udah Jelas Iya Nanti Jadi Tinggal Telepon Datang Semua Keluar Teman Teman Jadi Ini Kalau Mau Bukbang Di McDonald Emang Agak Lama Munggu Order Itu Kang Jadi Kita Harus Sabar Dan Tawakal Dan Ini Yang Sebelah Saya Nge Ini Padahal Mau Dikasih Makan Gratis Terus Lanjut Selanjutnya Gimana Sekarang Udah Nyampe Kemana Prosesnya Udah Tinggal Nyirin Apa Gimana Belum Nunggu Yang Bilangnya Waraganya Kurang Dari Kurang Lengkap Itu Nanti Jadi Waraganya Itu Dari Pihak Tamim Kurang Harus Balik Lagi Ke Polisian Oh Jadi Begitu Hari Ahad Ya Kan Sabtu Nutuk Udah Jelas Kalau Namanya Maktab Pemerintah Itu Jumat Sabtu Ya Jelas Tutup Tapi Majikan Enggak Ngomong Kamu Potong Gaji Atau Apa Enggak Alhamdulillah Cuman Gaji Udah Cair Ya Belum Kan Biasa Tanggal 25 Iya Kata Saya Pas Kejadian Celaka Itu Gajian Jadi Gini Kang Ini Udah Kelewat Berarti Jadi Kang Gini Kang Dia Yang Jadi Pikiran Karena Biasa Gajian Tanggal Saya Jelasin Nih Kalau Dia Grogi Kalau Ngejelas Innya Jadi Biasa Dia Gajian Tanggal 25 Kita Tahu Semua Ya Kalau Mau Camping Itu Kalau Tanggal 25 Diteraktir Sama Dia Semua Karena Habis Gajian Nah Sekarang Tanggal 26 Ya Iya Sekarang Tanggal 26 Pas Dia Kena Musibah Kemarin Tanggal Berapa Hari 24 22 Celakaan 22 Celakaan 22 Jadi Sampai Sekarang Itu Enggak Berani Ngomong Ya Malu Jadi Dia Itu Makanya Mukanya Pelangas Pelang Jadi Dia Itu Enggak Berani Diminta Kalau Biasa Suka Dipinta Enggak Yang Enggak Langsung Tanggal 25 Langsung Langsung Telepon Enggak Pernah Telat Wage Enggak Pernah Telat Aduh Kacau Kalau Udah Begini Jadi Mudah Mudahan Minta Doanya Dari Subscriber Mudah Mudahan Enggak Dipotong Gaji Kalau Untuk Dipulang Enggak 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 Mungkin Potong Gaji Dipulang Itu Yaitu Kalau Dipulang Enggak Mungkin Cuma Segitu Kecualakan Enggak Begitu Parah Nanti Saya Mungkin Lagian Kan Gak Salah Kita Terkecuali Kita Salah Ya Bisa Jadi Tapi Kalau Urusan Potong Gaji Ntar Saya Ngomong Gak Salah Gitu Ya Mudah Mudah Cair 100% Soalnya Saya Udah Selama Di Arab Saudi Dari Mulai 2006 Saya Udah Tiga Kali Ngurus Tamim Kecelakaan Mobil Ngurus Tamim Alhamdulillah Kalau Saudi Yang Ngurus Mari Yang Konting Syarat Lengkap Dari Polisian Dari Najma Lengkap Semua Enggak Banyak Omong Pihak Tamim Itu Udah Kasihin Waraga Semua Kasih Nomor ATM Jadi Enggak Cash Uang Langsung Dari Bank ATM Langsung Kelo Langsung Transfer Langsung Transfer Potokopi Istimaro Mobil itu Iya Sudah Lengkap Surat Surat Semua Yang Dibutuhkan Sama Asuransi Itu Lengkap Jadi Bahkan Pakai Nomor Rekening Orang Lain Bukan Nama Kita Yang Disitu Semua Misalkan Istimaro Kita Terus Waktu Kecilakan Dari Najma Atas Nama Kita Semua IGOMA KTP Terus ATM Punya Orang Lain Atas Nama Itu Enggak Bisa Enggak Bisa Harus Sama Semua Takut Penipuan Kalau Udah Lengkap Semua Prosedurnya Semua Lengkap Enggak Banyak Om Disini Cair Mudah Mudah Biasanya Kalau Orang Arab Yang Urus Enggak Bertele Karena Orang Siter Kecuali Pendatang Kalau Pendatang Kadang Ada Potongan Jadi Misalkan Kita Dapat Di Waraganya Itu Misalkan 4000 Kali Nyampenya Kekita 2000 Kalau Pendatang Emang Begitu Tapi Kalau Seorang Saudi Asli Cair Semua Full Yaudahlah Pokoknya Doa Yang Terbaik Buat Mas Ari Oke Teman Jadi Ini Sambil Nunggu Makanan Karena Sebentar lagi Sudah Kasah Kusuk Sudah Mudah Jadi Video Interogasinya Sampai Disini Aja Kita Doakan Mudah Mas Ari Majikannya Itu Maksudnya Enggak Motong Gaji Enggak Mulang Kita Binta Doanya Dari Subtriber Saya Nih Ya Ketem Teman Jadi Kronologinya Seperti Itu Oke Jadi Kita Bertikah Pertama Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh